Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk judah kalian. Ya, judah Pisces, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 3 bulan setelah bulan Juli 2023. Oke, reading kali ini simpan sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesungkan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Pisces, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama kartunya Knight of Swords, terus The Lovers, King of Pentacles, The Sun The Empress Page of Pentacles 6 koin 8 koin dan terakhir The Emperor ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya. Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu Knight of Swords, The Lovers, dan King of Pentacles. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Gemini, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi untuk bulan Juni kemarin, beberapa dari kalian memang lagi sibuk banget untuk mengejar sebuah target dan tujuan. Sambil apa? Sambil mempergunakan kecerdasan dan intelekmu. Jadi kira-kira target apa yang sedang kamu kejar sekitar bulan Juni yang lalu. Misalnya mungkin lagi fokus untuk mengejar target keuangan, target pekerjaan, ya. Mungkin lagi ingin memperbaiki masalahmu sendiri. Ya, mungkin lagi ada sebuah tujuan yang sedang kamu kejar sambil mempergunakan kecerdasan pikiranmu. Beberapa dari kalian mungkin pernah, ini juga ya, mungkin lagi menghadapi sebuah pilihan dan keputusan yang cukup penting dalam kehidupan kalian. Ya, The Lovers. Ya, jadi mungkin kalian tuh lagi sibuk banget memilih-milih gitu ya, mensortir kembali semua pilihan yang tersedia yang ada di hadapanmu sebelum mengambil keputusan tertentu. Ya, jadi kira-kira apa keputusan yang telah kamu coba ambil, Paisis? Mungkin ada yang lagi mencoba untuk mempertimbangkan keputusan soal karir, soal keuangan, mungkin keputusan dalam hubungan cinta, dan sebagainya. Beberapa dari kalian memang lagi fokus banget memikirkan dunia materi akhir-akhir nih, King of Pentecost ya, keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi memang pikiranmu tuh terlalu fokus dengan dunia materi akhir-akhir nih, selama bulan Juni yang lalu, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk predi sekarang, bulan Juli, kartunya The Sun, The Empress, dan Page of Pentecost. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Leo, ya. Oke, jadi untuk bulan Juli, sepertinya ada yang sedang mencari sebuah kejelasan, ya, dalam kehidupan kalian. Jadi mungkin katu lagi butuh kejelasan, Paisis. Kejelasan dari seseorang, kejelasan dari pekerjaan, ya, kejelasan mengenai keuangan, dan tenang saja, sepertinya kejelasan tersebut akan tetap kamu dapatkan, ya, selama bulan Juli. Yang nantinya akan membuat dirimu tuh kembali happy dan bahagia, ya. Jadi ada kejelasan yang akan muncul ke permukaan untuk bulan Juli. Di tengah-tengah ada kartu The Empress, ya. Jadi artinya memang selama bulan Juli, pikiranmu tuh lebih fokus untuk merawat dan menjaga. Menjaga apapun yang kamu miliki sekarang ini, menjaga apapun yang sedang kamu kerjakan, agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang. Misal mungkin lagi menjaga keluarga, menjaga hubungan cinta, ya. Mungkin lagi menjaga karir, bisnis, dan lain-lain. Jadi ada usaha untuk terus menjaga dan merawat, ya. Di bawahnya ada kartu Page of Pentecost. Proses belajar, nih. Jadi ada juga yang lagi sibuk untuk mempelajari hal-hal baru, ya. Mungkin lagi mempelajari keputusanmu sendiri, mempelajari strategimu sendiri sebelum melangkah maju ke depan. Jadi intinya ada suatu hal yang belum kamu pahami, yang perlu untuk dipelajari lebih lanjut, ya. Selama bulan Juli. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 3 bulan ke depan, ya. Setelah bulan Juli tentunya. Kartunya 6 koin, 8 koin, dan The Emperor. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aries, ya. Jadi untuk 3 bulan ke depan, sepertinya memang ada yang akan sibuk banget untuk mencari perhatian dan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Pisces, 6 koin. Jadi bagi kamu yang lagi punya target, silahkan gunakan waktu untuk mencari dukungan dari mereka. Ya, mungkin perlu mencari dukungan dari teman, dari keluarga, ya. Mungkin dari orang yang kamu sukai ketika ingin mengejar sebuah target. Dan sepertinya dukungan tersebut tetap akan kamu dapatkan, kok. 3 bulan yang akan datang. Cukup bagus energinya, ya. Di bawahnya kartu 8 koin, kerja keras. Jadi memang kan tuh lagi sibuk banget untuk bekerja keras nantinya, ya. Mungkin lagi kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk menyelesaikan masalahmu sendiri. Kerja keras untuk mengejar target, ya. Untuk mencari uang dan lain-lain. Sambil apa? Sambil mengendalikan kembali kehidupan kalian. Di Emperor, ya. Kartu ini melambangkan kendali. Jadi memang ada usaha untuk terus mencoba menata ulang, ya. Mengendalikan ulang kehidupan kalian. Agar lebih stabil. Agar tidak bertambah kacau ke depannya, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini. Menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, Paisis. Sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 8 koin. Lihat kartunya muncul 2 kali. Jadi artinya selama bulan Juni kan tuh lagi sibuk sebenarnya. Untuk kerja keras terus, ya. Mungkin lagi banting tulang. Kerja keras untuk mengejar target. Sambil apa? Sambil mempergunakan kecerdasanmu kembali tadi. Knight of Swords. Jadi intinya kan tuh mampu untuk selalu berpikir cerdas. Untuk mengejar sebuah target tertentu. Akhir-akhir nih, ya. Di bawahnya kartu 10 tongkat. Jadi memang ada yang merasa berat. Berat akhir-akhir nih. Merasa berat banget untuk mengambil pilihan dan keputusan. Mungkin ada suatu hal yang sedang membuat darimu tuh ragu-ragu banget. Akhir-akhir nih, Paisis. Ya, 10 tongkat. Di sini ada perasaan berat untuk mengambil keputusan tertentu, ya. Oke. Dan di bawahnya ada kartu The High Priestess. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Paisis, ya. Oke, kartu ini melambangkan energi pasif. Jadi memang kartu lagi pelan-pelan banget. Akhir-akhir nih. Pelan-pelan untuk mengejar target dalam dunia materi. Ya, mungkin lagi sibuk untuk mengamati dulu ya. Keadanya seperti apa. Ada peluang untuk berhasil apa enggak. Sebelum melangkah maju ke depan. Jadi memang ada pergerakan lambat, ya. Untuk bekerja, mencari uang. Mungkin lagi pelan-pelan untuk menyelesaikan masalahmu. Jadi intinya memang energinya lagi melambat akhir-akhir nih, Paisis. Ya, The High Priestess. Oke. Sekarang kita lihat energimu untuk perladi bulan Juli. Yang pertama kartunya Death. Ya, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio. Oke, kartu ini melambangkan perubahan besar, ya. Jadi mungkin ada perubahan besar yang akan kamu coba jalankan selama bulan Juli. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Dikarenakan ada sebuah kejelasan. Jadi kejelasan tersebut akan muncul ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk mengubah keadaanmu ke arah yang lebih baik tentunya. Kartu Death. Ya, cukup menarik energinya. Oke, di tengah-tengah ada kartu satu cawan nih. Jadi artinya tentu mampu untuk selalu menggunakan intuisimu ketika ingin apa? Ingin menjaga apapun yang kamu miliki tadi. Di Empress. Jadi memang ada pikiran fokus untuk menjaga kehidupan kalian. Menjaga apapun yang sedang kamu kerjakan. Sambil mempergunakan intuisimu kembali. Ya, Ace of Cups. Oke, dan di bawahnya ada kartu empat cawan. Jadi artinya memang kartu lagi sibuk banget untuk belajar ulang. P.H.O. Pentegos. Dikarenakan apa? Dikarenakan hatimu itu lagi kurang puas akhir-akhir nih, Paisis. Empat cawan. Dan ketidakpuasan tersebut masih terasa selama bulan Juli. Ya, jadi banyak hal yang perlu dipelajari dulu. Mungkin lagi mempelajari sumbernya seperti apa. Sumber masalahnya seperti apa. Jalan keluarnya seperti apa. Mungkin lagi mempelajari ulang keputusanmu. Mempelajari ulang rencanamu sendiri. Sebelum mengejar sebuah target dan tujuan selama bulan Juli. Oke. Sekarang kita lihat energimu untuk 3 bulan ke depan. Yang pertama kartunya 7 koin nih. Evolusi ulang. Jadi artinya memang kalian itu lagi butuh waktu untuk berpikir ulang gitu ya. Dan memikirkan ulang situasimu sebelum bergerak maju ke depan 3 bulan ke depan. Sambil mencari dukungan tertentu dari orang lain 6 koin. Jadi banyak hal yang sedang kamu ingin selesaikan masalahnya gitu ya. Jadi cari bantuan dan dukungan yang kamu butuhkan 6 koin sebelum melangkah maju ke depan ya. Dan di bawahnya ada kartu 5 cawan nih. Jadi hati-hati. Sepertinya memang hatimu itu masih kurang percaya diri, Paisis. 3 bulan ke depan 5 cawan ya. Mungkin lagi kurang pede apakah target tersebut bisa tercapai apa enggak. Dan tenang saja. Tetap ada usaha keras kok di sini. 8 koin. Di sini kan tuh mampu untuk selalu kerja keras. Banting tulang gitu ya. Kerja keras untuk mengejar target. Tapi entah kenapa memang hatimu itu agak sedikit kurang pede di sini. 5 cawan. Jadi sangat sarankan untuk lebih percaya diri lagi ya. Dan terakhir ada kartu 2 cawan. Jadi artinya memang ada yang lagi sibuk untuk memperbaiki ataupun menjalin ya. Hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, Paisis. Ya dikarenakan apa? Dikarenakan kan tuh lagi mencoba menata ulang semuanya di Emperor tadi ya. Mencoba untuk mengendalikan kembali hubungan tersebut agar lebih harmonis lagi ke depannya ya. 3 bulan yang akan datang. Sementara itu untuk predi sekarang ya bulan Juli. Bisa dikatakan memang pikiran itu lebih fokus untuk menjaga apapun yang kamu miliki tadi ya. Di Empress sambil mempergunakan intuisimu. Ace of Cups. Bagian lain sepertinya memang ada sebuah kejelasan baru. Ya kejelasan akan masuk. Kejelasan akan kamu dapatkan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan ya. Memulai perubahan penting dalam kehidupan kalian masing-masing. Kartu Death. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu ubah Paisis selama bulan Juli ya. Oke teman-teman guys. Sekitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.